Hai Januari, gimana kabarnya harapan? Katanya dulu pernah karam, sekarang bagaimana? Sudah sejauh apa resolusimu sampai hari ini? Kalau ada apa-apa, bilang ya. Agar kalau saat kamu sendiri dan bingung untuk melangkah, kamu masih punya tujuan. Ya, untuk setidaknya mengingatkanmu saja. Bahwa untuk bahagia, kamu butuh luka. Tidak apa-apa kalau misalnya kamu tidak sedang begitu baik hari ini. Tapi kamu juga harus ingat, kamu tidak bisa menguntung dirimu sebagai manusia paling sengsara. Semoga bisa ya. Kita coba sekali lagi. Angan akan tetap menjadi angan. Angan akan berubah menjadi nyata kalau kamu sendiri tahu bagaimana cara merayu Tuhan untuk memberikannya padamu. Jangan risau. Semua bisa ditata lagi. Yang sempat menangis karena orang lain. Yang pernah menangis karena disakiti. Dan hadirnya tidak lagi dianggap. Yuk sadar, yuk. Kamu boleh menginginkan dia. Tapi tidak harus berhalusinasi. Bahwa dia adalah milikmu sekarang. Hanya untuk terlihat bahagia. Kamu tidak harus dengan dia. Apalagi hari ini adalah awal. Gak baik. Hanya diam saja tanpa melakukan suatu hal. Nanti garis awal. Nanti garis awal. Nanti mimpimu bisa jadi nyata buat orang lain. Untuk itu jaga baik-baik ya. Kamu tahukah rasanya kehilangan? Bukan cuma kamu saja yang repot. Orang lain juga sedang berusaha kok. Hanya saja mungkin usaha kita beda-beda. Karena memang tujuan kita juga tidak sama Aku memibikan bulan dengan sedikit bintang Kadang, orang memibikan hujan dengan semburat senja Hidup kita tidak sama Bisa jadi yang bagus di mereka Belum tentu baik untukmu Karena gajah tidak butuh sirip untuk berenang Juga bunglon Tidak butuh rinang untuk menghilang Pergilah Jika memang disini kerasa kurang Dimanapun itu Tetap jadi dirimu sendiri ya Karena kamu unik Tidak semua orang satu pemikiran denganmu saat ini Ada yang mengira kamu tidak baik Ada juga yang tidak begitu baik Tapi mendelah dirimu buruk Tertawakan dia Karena dia sedang mempermalukan dirinya sendiri Jangan dengerin omongan mereka Mereka kadang tidak suka kamu menang Coba ikuti hatimu Tanyakan Kemana dia akan pergi Kemana dia akan singgah Dan dengan siapa dia akan berlabuh Terima kasih telah menonton